Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel Guru Geografi Kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai Materi biosphere kelas 11 Yaitu faktor percebaran flora dan fauna Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe Nyalain loncengnya dan share channel ini ke teman-teman lain Supaya makin banyak manfaatnya Oke kita akan melihat seperti apa ya faktor-faktor pesebaran flora fauna itu Tapi sebelumnya kita harus paham dulu bahwa di dunia ini Ada beberapa jenis spesies ya Banyak bukan beberapa Ada banyak jenis spesies flora dan fauna ya Di daratan maupun perairan Dari kutub sampai ke ekuator Kepulistiwa dan dari dasar lautan hingga ke puncak gunung tertinggi Nah ini ada berbagai macam Ini kan keagungan Tuhan ya Allah subhanahu wa ta'ala Secara hak Secara kausa prima ini kan Sudah penciptaan Akan tetapi Kalau kita berdasarkan ilmiah Tentunya ada faktornya Ada faktor yang bisa dipelajari Kenapa hewan si misalkan kuku-kuku hanya ada di mana ya Kemudian ada anggrek ada di mana Kemudian ada seligala ada di mana ya Dan lain-lain Kita akan lihat seperti apa Lihat ini number of described species Ini itu hewan Ini spesies hewan yang terdata di dunia Insek serangga 1, sekian juta Baru serangga Arakanida ini yang kaki 8 Ya serangga kaki 8 Kayak belabak Kayak jutaan lah Kemudian apa ya Yang 4 Pasang Kaki 4 Kayak 2 8 Molusca, crustacea, fish, ikan, reptile, bird Sampai koral Ini baru hewan segini Apalagi yang Tumbuhannya gitu kan Nah kenapa bisa menyebar ini Nah ini ada faktor-faktornya juga Tadi Teori tentang persebaran flora fauna itu bisa dijelaskan Sebetulnya Dengan keempat teori ini Continental Drive itu yang Alfred Wegener Jadi Bunga benua Dulu kan satu ya Pangnya kemudian pisah Ya bergerak Akhirnya hewan-hewan dan flora fauna nyebar itu ya Teori evolusi ini Darwin yang Makhluk hidup hewan Berasal dari satu spesies Kemudian berubah ya Dari satu ke yang lain Kemudian tektonik lempeng ini Pengembangan dari continental drive Sama Jadi sebetulnya prinsipnya Kita lempengan benua tektonik bergerak Sehingga hewan-hewan itu dulunya Ada yang bersatu Kayak kangguru Papua dengan Australia Seperti satu daratan Kemudian terpisahkan Karena zaman S itu ya Kemudian bergerak terus Itu benua Benua Australia Papua India juga dulu kan Bukan ada di dekat Himalaya Tapi di bawah Kemudian naik ya Makanya ada Fosil kerang Di Himalaya Kalau teori iklim ini Iklim itu Di bumi itu berubah Sesuai zaman Dulu kan ada Zaman S Sekarang zaman antar S Nah ini iklim itu berubah Dulu zamannya Mungkin udah berapa juta tahun yang lalu Kan kondisi cuaca kita Gak sangat sekarang mungkin Makanya tumbuhan yang gede-gede Karbon Zaman karbon itu bisa gede-gede Hewannya juga besar-besar Tapi sekarang ganti Itu teori iklim Itu sekilas ya Mengenai teori Mengenai pesebaran Flora fauna Nah ini faktor Distribusi atau Penyebaran Flora fauna itu Ada dua Dibagi dua Abiotik yang non-hidup Biotik yang hidup Abiotik ada Delapan Biotik ada Empat kurang lebih ya Kita akan bahas Satu per satu Yang pertama Faktor Abiotik atau Benda Non-hidup Yang pertama adalah Batuan Nah batuan itu kan Mengalami pelapukan Lalu akan menjadi Tanah ya Sebelum airnya ditumbuhi Vegetasi Kemudian ada Makhluk hidup Tumbuhan Hewan Dan lain-lain ya Karakteristik tanah Sangat dipengaruhi Oleh jenis Batuan hidupnya Dan jenis tumbuhan Dipengaruhi oleh Jenis tanahnya yang cocok Jadi tanah ini Tergantung batuan hidupnya Misalkan ini tanah pasir Ya gurun Berarti batuan hidupnya Batu pasir Kemudian kalau ini Tanah yang lembab Ini biasanya Misalkan dari Ada humusnya Kemudian bisa Tanah Dari batuan beku Dan sedimen Dan lain-lain Nah ini Jenis tanah ini Juga nanti akan Mempengaruhi Hewan dan tumbuhan Yang hidup Padi misalkan Apakah hidup di daerah Kering ini kan Enggak Dia butuh Kondisi air yang bagus Misalkan ya Ini yang cocoknya kaktus Kemudian tikus gurun Oke Kemudian Yang lainnya Apakah bisa hidup Gorila Kemudian beruang Kutub kan Enggak juga Enggak cocok Ya kondisi Batuan tanah Nah ini Kalau ini yang lembab Misalkan lumut-lumut Bisa hidup Tumbuhannya Gede-gede kayunya Akarnya kan ke dalam Ini bisa hidup Ini banyak humusnya Nah jadi memang Batuan itu Ini yang mempengaruhi Sebaran tadi Ya nanti Nyangkutnya ke tanahnya Karena kan Urutannya magma Batuan tanah Jadi kurang lebih Seperti itu Yang kedua Makanan Makanan itu kan Bahan dasar Makhluk hidup Setiap makhluk hidup Membutuhkan makanan Tanpa ada Makanan Maka Ya kehidupan Akan mati Ini yang menyebabkan Keterbatasan spesies Pada satu lokasi Jadi misalkan Kalau ini macan tutul Kehilangan Makanan ini tempat Hidupnya Habitatnya rusak Kebakaran Ini akan nanti Kehilangan Sumber daya Kemudian Nama-lama Makan mati Berarti kan jumlahnya Akan terbatas Kemudian nanti Akan bisa pindah juga Yang ini Kehilangan air Sumber airnya hilang Nanti Ya ini bisa mati Atau misalkan Boleh migrasi Pindah Itu kan nanti Mempengaruhi Pesebaran Ya karena memang Sudah lumrah naluri Manusia Dan manusia lagi Makhluk hidup semuanya Butuh Makanan ya Sebagai sumber energi Gitu Kemudian Udara yang Selanjutnya Semua makhluk hidup Membutuhkan udara Untuk Bernapas Pastinya Oksigen terutama Jadi makhluk hidup itu Bisa bertahan Jika lingkungannya Kayak Oksigen Ketika tekanan udara rendah Seperti pada daerah Pegunungan Kayak disini Maka makhluk hidup itu Akan sulit bernapas Karena kadar oksigennya Makin menurun Ya kan kita Kalau ke pegunungan Kadang ngap-ngap gitu ya Kalau karbon dioksida Sangat penting Untuk fotosintesnya tanah aman Jadi ini akan Mempengaruhi Sebaran jenis tumbuhan Dan hewannya juga Misalkan Kalau yang di Gunungan tinggi ini Apa ya Kan gak ada yang Ijo-ijo Kayak disini Beda ya Suhunya beda Nanti Itu kan Kondisi oksigennya beda Hewannya juga beda-beda Yang mau tinggal Daerah yang cadas Gurun dingin Gurun salju ini Apa coba Kan pasti beda Dengan yang disini Gitu ya Kemudian air Nah air itu Turun ke permukaan bumi Melalui manifestasi Salju Ada es Ada hujan Ada kabut Ada embun ya Ini semua namanya Presipitasi Nah vegetasi dan hewan itu Membutuhkan air untuk hidup Keterbatasan jumlah air Akan Mempengaruhi Kondisi morfologi Biodiversitas Dan jenisnya itu sendiri Jadi Ada tumbuhan dan hewan Yang perlu air banyak Ada juga yang kuat Ini di Sokotra Yaman Coba cek di google Map Ini kondisinya Terisolir pulaunya Di antara Afrika Dan Semenanjung Arab Jadinya kondisinya cadas Yang hidup itu cuman ini Ini pohon Kayak Palem botol Baobab itu Kalau boobab Bobab yang gede ya Ini namanya Lupa Kalau ini Darah naga Coba kamu cek deh Di google ya Ini unik Karena ini terisolir Ini Airnya sangat Minim Makanya tumbuhannya Yang cocok ya tumbuhan ini Hewannya juga Hewan-hewan Kayak burung Kemudian apalagi ya Banyak Tapi beda dengan yang di hutan tropis ini Kan airnya melimpah Makanya lembab Kalau lembab Maka semua hal bisa terjadi Dari tanaman yang Kecil-kecil Lumut Merambat Memanjat Lebar Panjang Gede Ada semua Hewannya juga pasti ada Karena semua habitatnya ada Dari yang di lumut-lumutan Dilempel di Tumbuhan lain Dan lain-lain Ya Dari yang hewan menggantung Sampai yang di bawah tanah Ada semua Jadi kondisi air Mempengaruhi sebaran Hewan Ya paling banyak Di yang kondisi airnya Banyak dan lembab Bia kayak hutan tropis Kemudian nutrisi Nutrisi itu Kayak Misalkan Elemen nitrogen nih Nitrogen misalkan Diperlukan untuk Membuat protein Enzim Hingga vitaminnya Fosfor juga Sangat berperan Terhadap Pembangunan struktur Pada tumbuhan Dan hewan Jadi tiap Wilayah itu Punya Kapasitas Nutrisi yang beda-beda Gitu ya Nah misalkan Tergantung ini Hewannya Ini kan produsen utama Itu tumbuhan Tumbuhan itu Mem Produksi Oksigen Ini menyerap Matahari Lewat fotosintesa Artinya tumbuhan itu Menyerap energi matahari Kita kalau Makan jamur Jamur itu kan Ini juga Nanti Menjadi nutrisi Buat ini ya Produsen ini Nah kita itu Sebetulnya kalau makan Hewan Makan tumbuhan Itu mendapatkan 0,000 Sekian persen Energi matahari Sebetulnya Karena ditransfer Nutrisi dari matahari Itu ke tanaman Nanti dimakan oleh Konsumen primer Ini pertama Berkurang ya Energi Makan lagi oleh sekunder Berkurang Berkurang Sampai ke tingkat Paling lanjut Itu Paling tinggi Ininya Tersier Itu akan Semakin berkurang Level nutrisinya Nah ini Jadi ini Kalau misalkan Nutrisi Di pada Sebuah ekosistem itu Berbeda-beda Maka hewannya juga Akan berbeda-beda Karena misalkan Si burung ini Membutuhkan apa Apakah membutuhkan Ini Cangkrik Atau ular Makanya Bisa variasi Jenis hewan Tumbuhannya Tergantung Dia punya Sumber makanan Nutrisi apa Kemudian tanah Ini Korelasinya Dengan batuan Tanah itu Kombinasi Bahan organik Dan anorganik Ditambah Komponen lain Perbedaan Kondisi pH tanah Kelembaban Kandungan humus Akan berdampak Pada jenis Vegetasi Dan hewan Yang hidup di sekitarnya Pastinya ya Tadi sama aja sih Jadi kalau tanahnya Gembur Kayak ini Kemudian banyak Air Yang lembab Jadi ini bisa Hidup Yang tumbuhan akarnya Yang serabut Kayak padi Kemudian jagung Dan lain-lain Tumbuhan kayu Hewan-hewan pun bisa Hidup ya Cacing disini Kalau cacing disini Kepanasan Gurun Itu kan Diat aja akarnya juga Lebih pendek Ini kayak kaktus Jadi Jenis tanah Mempengaruhi Jenis hewan Dan tumbuhan juga Ada batas toleransinya Tiap hewan tumbuhan itu Terhadap kondisi Lingkungannya Tanah Suhu Air Dan lain-lain Jadi makanya beda-beda Itu udah didesain oleh Tuhan Suhu Nah ini tadi Suhu itu Faktor lingkungan Lingkungan juga kan Setiap tumbuhan Dan hewan Memiliki kemampuan Menghadapi suhu ekstrim Dan tiap spesies Berbeda pada Batas kemampuannya Perbedaan suhu Perbedaan suhu ini Berdampak pada fungsi Dari organ-organ Makhluk hidup Jadi Ya gitu Kita kan punya Sistem organ Organ tubuh Yang Menyesuaikan dengan Kondisi lingkungan Manusia emang hidup Bisa hidup disini Di daerah Dalam panas kan enggak Tapi kalau cacing pipa Ini bisa hidup Ini kan Yang ada geotermanya Panas Ini panas lingkungan airnya Tapi dia bisa hidup Ada juga ini kepiting juga Sama Kemudian ini Kaktus Kaktus ya Didesain untuk Tahan suhu tinggi Beruang kutub Tebal ya Bulunya Supaya Enggak masuk Angin Kedinginan Ini Berkantan lebih tipis Tapi Ya karena Di tropis Masa beruang kutub Tinggal di daerah tropis Kebelan panas Ya Makin panas Kemudian cahaya Cahaya itu penting Bagi tumbuhan hijau Untuk fotosintesis Mentransfer energi Energi masuk ke ekosistem Melalui cahaya Matahari Yang dituliskan oleh Tumbuhan Nah ini Ada daerah yang Cahayanya melimpah Ada yang enggak Yang melimpah Pasti akan banyak Tumbuhan hijau Kemudian ada Hewan-hewan lain juga Tapi ada juga Hewan Tumbuhan hewan Yang hidup Di daerah gelap Kayak Misalkan laut dalam Ada tau Kalau nonton film Angler Angler lagi Nonton film Nemo ada Lampu Ada ikan Ada bohlamnya Ini angler fish Namanya Angler fish itu Dia punya bohlam Neon Untuk mancing Mangsa Nah ini kan Di tempat gelap Jadi didesain Meluk hidupnya Ada juga Bulubur yang Bercahaya Atau sotong Karena Ya gitu Mereka itu Pasti menyesuaikan Kondisi lingkungan Masa yang bohlam ini Hidup di laut Di perairan Yang hangat Udah panas Maka bohlam Itu kan Gak efisiensi Gitu ya Nah jadi Memang sudah Seperti itu Haknya Jadi Kalau misalkan Yang banyak matahari Kayak di Lautan Neritik Misalkan Jodan Neritik Ada Cahaya matahari Merimpa Ya rumput laut Bisa ganggang Ya masih hidup Koral Gak ada Bohlam gini Di Neritik Gitu kan Bihkan bohlam neon Itu di jodan Neritik Gak ada Udah banyak mataharinya Ya gratis Masa bikin Bohlam sendiri Kemudian Faktor lainnya Biotik Yang makhluk hidup Nah apa aja Makhluk hidup Yang pertama Ada kompetisi Jadi Flora fauna itu Berkompetisi Satu sama lain Dalam sebuah ruang Untuk kepentingan Reproduksi Makanan Dan bermukim Atau hidup Selalu ada kompetisi Memperebutkan Makanan air Dan pasangan Karena sumber daya terbatas Inilah suatu populasi Akan menyebar Untuk meminimalisir Persaingan Jadi Ini biasa lah Ribut ya Singa dengan singa Ribut rebutan Cewek Betina Ini juga antelops Atau sama ya Karibo Jadi biasa Kompetisi Kita juga manusia Di permukaan bumi Kan berkompetisi Kalau misalkan Ada yang kuat Bertahan Yang lemah Dia bisa migrasi Cari daerah Yang agak rendah Persaingannya Bisa aja Mengekspansi Manusia gitu juga Kan penjajahan Itu sama juga Dari kompetisi Menjajah Sama juga Hewan dan tumbuhan Kalau tersingkir Dia akan nyari lagi Itu kan menyebar Nantinya Hewan tubuhannya Ya gitu Yang kedua Predasi Predasi itu Interaksi Dimana satu hewan Memakan Hewan lain Hewan yang memakan Disebut dengan predator Hewan yang dimakan Disebut mangsa Kesasarannya Hal ini Mempengaruhi Airan energi Dan Keberagaman Spesies Dalam Ekosistem Nah ini Predator Ini dari kompetisi Tadi Lalu lah Muncul Makan Demakan Predator Setiap ekosistem Pasti memiliki Predator Masing-masing Kenapa untuk menjaga Keseimbangan Homeostatisnya Jadi kalau ada Satu populasi Yang terlalu banyak Tidak ada predator Maka ada Populasi lain Yang akan nanti Terlalu banyak Gitu ya Kayak ulat bulu Pernah ada serangan Ulat bulu Di satu kampung Itu pasti Predatornya lagi Hilang atau gak ada Makanya Populasinya Melesat Nah itu juga Makanya predatornya Dibutuhkan dalam ekosistem Supaya Persebaran Hewan tumbuhan Itu tidak terlalu Jomplang Jadi memang Ya bukannya Kasian Memang dibutuhin Gitu ya Penyakit Ini penyakit tanaman Dapat berupa Jamur, bakteri, virus Atau melalui Hewan endemik Ya Invasif Ini ya Kayak Serangga, hama, penyakit Dan gulma invasif Jika suatu populasi Terkena wabah Maka populasi Dapat menurun Dan populasi Hewan yang memakan Hewan yang sakit Juga akan berkurang Ini juga Kayak Sama lah Ini kayak kodoknya Tepar Misalkan punya Penyakit apa ya Kita kan lingkungan itu Aneh-aneh ya Gak tahu kadang Munculnya virus Dari mana Ini bisa mengganggu Terhadap ekosistem Dan nanti juga Terhadap kondisi Kuantitas jumlah Hewan Hewan Plora fauna Misalkan ini ada Invasif Spesies Datang ya Gak dikenal Mau virus Ini bisa nanti Kalau dimakan Mati Yang ininya Ada kan Mengurangi jumlah Sebarannya juga Nanti yang Yang bertahan Yang si Makhluk ini nih Yang Yang pendatang baru Yang gak jelas Yang originalnya Hilang Itu kan Mempengaruhi Maksudnya sebaran Retribusinya Hewan tumbuhan Tadinya ada Kodok-kodok disini Kemudian hilang Karena Entah apa Kemudian yang terakhir Dan ini Manusia Sebagai Makhluk paling dominan Makanya disebut Men Ekologikal Dominan Manusia itu Bisa merubah Struktur ruang Dengan berbagai cara Karena punya akal Kadang kebablasan juga Hal ini berdampak Pada persebaran Flora dan fauna Itu sendiri Polusi Perburuan liar Pembangunan pemukiman Berdampak pada Polusi Flora fauna Ini kayak Pembalakan Ini kan Mempengaruhi Sebaran Pohon ini juga Atau bisa juga Kita menyebarin Hewan tumbuhan Diambil Di reproduksi Di tempat lain Kan kita Menggunakan Akal pikiran Teknologi Jadi manusia itu Agen Distribusi juga Distribusi hewan tumbuhan Dulu di Indonesia Nggak ada Burung untar Diambil Dimasukin ke Kebun binatang Itu contoh Sebaran Menyebarkan Hewan-hewan Gitu kan Gitu ya Oke Kalau ada Yang belum paham Silahkan nanti Diulang lagi Aja Dicatat K point Kata kuncinya Karena memang Ini sebetulnya Perlu Latihan Mencari Bagaimana Penjelasan Kata kuncinya Lebih enak Pake contoh Contoh Tadi Misalkan Manusia Saya Misalkan Ngambil Bibit Padi Dari Jawa Kemudian Dipindah Ke Sumatera Itu kan Tanam di Sumatera Itu kan Sebaran Menyebarkan Contohnya Jadi ambil Contoh-contohnya Aja Oke Terima kasih Kalau begitu Mohon maaf Kalau ada kesalahan Silahkan di share Dan Tetap Semangat Belajarnya Semoga nanti Hasil Belajarnya Bagus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh